Masih bersama kami di Anjusi Yang Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau sejumlah titik banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Presananya Pemprov akan membangun waduk di kawasan Pondok Rangon untuk mengendalikan aliran kali sunter. Lima kali diserang banjir dalam setahun, kawasan Cipinang Melayu menjadi salah satu fokus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatasi banjir. Permukiman penduduk di Kelurahan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur ini menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras dengan intensitas tinggi. Pemprov DKI Jakarta rencananya akan membangun waduk untuk dapat mengontrol debit air yang masuk di kali sunter. Jadi tidak ada hujan, tapi ada curah hujan yang cukup deras dari arah hulu yang sampai ke kawasan ini. Saat ini kita sedang menyiapkan untuk ada tambahan waduk di aliran kali sunter ini sehingga volume air yang mengalir ke kawasan ini bisa terkendali.